Dan pemirsa untuk mengetahui perkembangan terkini tentang proses pencarian warga binaan yang kabur dari rutan kelas 2B Sialang Bungkuk, Pekanbaru, kita telah terhubung melalui telpon dengan Sekretaris Dijenpas Seripuguh Budi Utami. Selamat sore. Selamat sore, Mas. Selamat sore, Bu Sri. Bu Sri, kami ingin mengupdate informasi terkini untuk rutan kelas 2B Sialang Bungkuk, Pekanbaru ini pasca sejumlah warga binaan kabur. Bagaimana, Bu, kondisinya saat ini, Bu? Oke, jadi sampai dengan sore hari ini tadi, sudah kita lakukan pemetaan, mereka yang ada di dalam sudah masuk ke blok A, B, C. Kemudian kita hitam kepalanya sampai dengan pukul 16 tadi, jumlah yang belum kembali 235 orang. Oke, Ibu Sri, artinya total yang sudah ditangkap kembali ini, apakah benar 214 orang, Bu? Ya, sekitar itu. Yang menyerahkan diri, terus kemudian ditangkap oleh warga, terus kemudian ditangkap oleh polisi, dan seterusnya. Kita belum tahu, sisanya ini bukan tidak mungkin ditangkap di polsek, di tempat-tempat lain mungkin. Harapan kita seperti itu. Untuk yang paling jauh ditangkap di daerah mana, Bu? Apakah masih dalam wilayah Pekanbaru? Di kisaran Pekanbaru, masih di kisaran Pekanbaru. Jadi mereka ditangkap, dikembalikan ke kami, ditangkap, dikembalikan ke kami, yang di sekitaran Pekanbaru. Ya, kebanyakan mereka ini apakah sembunyi di rumah keluarganya atau bahkan di rumah warga, Bu? Di mana mereka ditangkapnya, Bu? Nah, ini untuk informasi seperti apa, kami hanya tahu mereka dikembalikan ke kami, kembali ke kami. Rata-rata masih berada di tengah perjalanan, gitu. Warga ikut membantu nangkap, ada yang menyerahkan diri kembali, gitu. Jadi masih di kisaran, ada yang dikembalikan oleh keluarganya. Kami juga mendapatkan informasi bahwa memang ada beberapa warga binaan ini yang mencuri pakaian dari warga, kemudian juga sembunyi di rumah warga. Apakah ada konfirmasi seperti itu, Bu? Yang kami terima memang ada yang sembunyi di warga, kemudian diserahkan kepada kami. Diserahkan kembali ke Rutan Pekanbaru. Baik, Ibu Sri, terakhir, untuk langkah yang sedang dilakukan oleh pihak Dijen PAS ini, apa saja yang dilakukan? Apakah melibatkan juga dengan pihak kepolisian, kemudian warga? Seperti apa mekanismenya, Bu? Ya, terima kasih ini untuk TNI dan jajaran polda dan beras di Pekanbaru. Beliau-beliau sangat membantu, membantu kami. Kemudian sampai dengan sore ini hari juga sudah kita distribusikan yang sudah berstatus narapidana ke lembaga pemasyarakatan dewasa, yang anak kita tempatkan di lembaga pemasyarakat. Pembinaan khusus anak, kemudian ada yang kita kirim ke Bangkina. Ya, apakah nanti akan ada sanksi lebih tegas bagi warga binaan yang kabur ini, yang kembali ditangkap, Bu? Ya, sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau mereka melakukan tindakan pidana, tentu akan ditintas. Kemudian oleh kita, janjinya sih silakan kembali, nanti akan ditempatkan di, ini tadi juga hasil negosiasi kepada narapidana, tahanan yang dipindahkan itu bukan kita atas pemaksaan, tapi mereka yang minta. Mereka yang minta kita pindahkan supaya, apa namanya, kondusif. Supaya kondusif, dan jika kita seperti itu, dan ini sudah kita lakukan, mereka sudah kita pindahkan, jadi sudah semakin berkurang. Karena isi pada pengharian itu 1.870 orang, sementara kapasitasnya 561 orang. Nah, Ibu yang terakhir ini, Ibu ya, kita mendapatkan informasi bahwa petugas jaga di sana hanya 30 orang, sementara tahanan yang ada di sana lebih dari seribu. Nah, apakah ada penambahan nantinya atau langkah-langkah preventif? Nah, ini sekarang ini sudah kita BKO-kan dari beberapa unit pelaksana teknis yang di sekitar Pekan Baru, kemudian dari Kanwil, dan hari ini kepalanya sudah kita istirahatkan sebentar, sementara kita istirahatkan, kita PLH-kan supaya lebih kondusif. Kemudian KPR-nya juga sudah kita PLH-kan. Ada tenaga-tenaga baru untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi supaya tidak ada gejolak lagi. Baik, Ibu Sri, terima kasih atas informasinya. Mudah-mudahan lapas di sana berjalan kondusif kondisinya. Terima kasih atas informasinya Ibu Sri Puguh Budi Utami, selaku Sekretaris Dijenpas.